Mantan pelatih Thailand, Alexander Polking, kabarnya mengajukan diri untuk membantu Timnas Indonesia menjelang piala AFF 2024. Sebagai informasi, Alexander Polking resmi dipecat oleh Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT dari kursi kepelatihan Timnas Thailand. Menurut Federasi Sepak Bola Thailand, pelatih yang akrab dipanggil Mano Polking itu tak mampu memberikan kontribusi positif bagi Timnas Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Padahal, selama melatih Thailand, Polking dapat disebut sebagai pelatih jenius karena berhasil mencatatkan 21 kemenangan dan hanya menelan 8 kali kekalahan sejak menjabat di tahun 2021. Selain itu, pelatih asal Brazil itu juga sukses membawa Thailand meraih 2 kali gelar juara piala AFF dan menaikkan peringkat FIFA dari 122 ke posisi 112 dunia. Saat ini, Mano Polking berstatus sebagai pelatih tanpa tim. Dengan demikian, muncul permintaan dari penggemar Sepak Bola Tanah Air yang meminta untuk segera merekrut Mano Polking ke Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2024. Ada yang menyebutkan bahwa Mano Polking layak didaftarkan sebagai Dirtek Timnas Indonesia dan ada juga yang menyebutkan layak didaftarkan sebagai asisten pelatih Sintayong. Hal ini disampaikan lantaran prestasi Mano Polking yang cukup mentereng setelah berhasil membawa Thailand meraih gelar juara piala AFF sebanyak 2 kali dan menaikkan ranking FIFA Thailand. Sebagai mana kita ketahui, Indonesia sangat sulit bersaing di kompetisi tingkat ASEAN sehingga selalu gagal mendapatkan gelar juara AFF. Dengan didatangkannya Mano Polking ke Timnas, banyak yang beranggapan bahwa Indonesia akan berpeluang besar meraih gelar juara Piala AFF dan mencatatkan sejarah baru. Apalagi jika Indonesia dilatih oleh 2 pelatih terbaik antara Sintayong dan Mano Polking dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah Mano Polking direkrut menjadi bagian dari Timnas Indonesia dan berkolaborasi dengan Sintayong di Piala AFF 2024? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!